Progres pengerjaan waduk di DKI Jakarta sudah mencapai lebih dari 50 persen. Diharapkan pengerjaan seluruh waduk rampung akhir tahun 2019 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan reporter Steffi Los dan juru kamera Adini Yanisra dan pilot drone David Sibarani langsung dari Waduk Kampung Rambutan Jakarta Timur. Selamat pagi Steffi, ada berapa waduk yang sedang direvitalisasi dan apakah waduk-waduk itu mampu meredam banjir? Baik ya sih dan juga pemirsa saat ini memang pemerintah tengah melakukan revitalisasi atau normalisasi. Ada sekitar 14 waduk dan salah satunya itu di Waduk Kampung Rambutan 1 di mana tempat saya berdiri saat ini yang kalau kita melihat untuk progres dari perkembangan untuk pembangunan Waduk Kampung Rambutan ini sudah sekitar 63% dari pembangunan Waduk Kampung Rambutan yang sudah mulai kembali dibangun sejak Oktober 2017 ini tentu saja sudah terlihat memang ada beberapa wadah untuk bisa menampung air yang kalau kita melihat di lokasi ada sekitar 2 atau 3 kolam yang memang sudah sengaja dibentuk saat ini untuk bisa mengantisipasi debit air yang semakin tinggi mengingat memang ini sudah memasuki bulan musim penghujan untuk itulah dari pihak sumber daya air atau dinas sumber daya air ini memang sudah melakukan beberapa antisipasi untuk bisa menampung debit air yang cukup tinggi. Kalau kita melihat memang saat ini dari pengerjaan dari petugas yang ada di lokasi ini memang ada sekitar 8 alat berat atau 8 eksepator yang siap untuk bisa melakukan pengerukan agar bisa segera rampung atau diselesaikan yang dalam rencananya itu sekitar pertengahan tahun 2019. Dan progres atau pengerjaan yang dilakukan oleh tim dari dinas sumber daya air aliran timur ini memang ada sekitar 8 tim atau 8 orang yang selalu dipekerjakan dari mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore ini yang terus dikebut untuk pengerjaannya dan sampai saat ini pun yang nantinya rencana di waduk kampung rambutan ini ada perbedaan kedalaman di waduk ini kalau tadi kami melihat nantinya di ujung dari waduk nanti ini kedalamannya itu 3 meter 70 dan untuk di tengah nanti ini kedalamannya itu sekitar 4 meter. Memang ini dibedakan karena nanti untuk bisa menampung dari banyak debit air yang nantinya akan sering terjadi di musim penghujan ini. Ya, Stefi, lalu bagaimana dengan dampak dan efek pembangunan waduk bagi warga di sekitar sana? Ya, kalau kita melihat memang untuk dari pengerjaan waduk di kampung rambutan ini memang sangat dekat dengan pemukiman warga yang cukup padat. Kalau tadi kami juga masuk melalui akses yang cukup sempit kalau kita menggunakan kendaraan roda 4. Namun memang berkat kerjasama dari pihak pemerintah dari dinas sumber daya air ini dengan warga yang ada di sekitar yang ada di pembangunan waduk kampung rambutan ini memang sudah terbilang sangat baik, mereka sudah sangat welcome atau sangat menerima dari pembangunan yang ada dan bahkan akhirnya nantinya juga selain dengan pembangunan waduk yang akan dilakukan nantinya juga mereka akan membangun sebuah akses jalan yang lebih baik. Dan sampai saat ini pun tentu saja untuk alat berat atau eksevator yang digunakan dalam proses pengurukan dan juga beberapa truk yang akan masuk untuk bisa mengangkat tanah-tanah yang ada di sini juga telah diberikan atau diberikan sebuah lahan untuk bisa nantinya menjadi akses jalan bagi alat-alat berat ini baik itu eksevator maupun truk agar bisa masuk di area dari pengerjaan waduk di kampung rambutan ini. Sementara memang untuk dari warga ini sendiri juga mengaku bahwa sampai saat ini dari hasil pengerjaan dari progres waduk ini memang mereka juga sudah mulai merasakan tidak lagi terjadi banjir karena memang aliran dari limbah air dari warga yang ada di sini dan juga limbah atau air dari hujan yang turun ini juga sudah bisa tertampung dari wadah atau waduk sementara yang memang sudah dibuat sampai saat ini yang bisa membantu dari warga agar tidak lagi terjadi banjir di kawasan ini. Ya sih? Baik terima kasih untuk informasinya. Stevi selamat bertugas kembali. Terima kasih.